Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy Dan yap kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini Bang Wizzy akan membahas ada game gaca baru teman-teman Dan game ini akan mengadakan CBT secepatnya So seperti apa untuk gamenya? Yuk simak video ini baik-baik Oke ini dia untuk gamenya teman-teman Untuk official nama Englishnya belum ada ya Jadi ini masih tulisan Chinese teman-teman Nah ini kamu bisa lihat ya Tapi orang-orang bule nyebutnya itu ini adalah game Nine Realms into Abyss teman-teman Tapi untuk official name Englishnya belum ada ya So jadi disini Bang Wizzy nggak akan ngasih namanya dulu ya Sampai bener-bener dari pihak officialnya ngasih nama versi Englishnya Nah game ini adalah game gaca terbaru teman-teman Nah untuk temanya RPG atau open world disini Bang Wizzy nggak tahu Kita langsung aja lihat PV-nya dan kita akan coba selidiki apakah ini gamenya asik atau tidak So ini dia guys untuk PV terbarunya Nah ini dia 16 plus ya Bukan 12 tapi 16 Oke Ratingnya naik ya Oke lah Oh ada naga Ya oke Ini kayaknya oriental banget ya Ya Lebih ke oriental ini tuh Oh iya bener guys Ada naga long ya Terus kota-kotanya juga ya ala tradisional Chinese banget Vaktu jaman dulu ya Jaman-jaman dinas nih mungkin ya Oh ada loli ya Ah ini karakter-karakter lainnya tuh ya Wow Iya ini oriental lagi guys ya It's okay lah Gak masalah lah ya Oh Ada Oh ini open world nih kayaknya nih guys Ya lebih ke open world ya Banyak sekali Map-map Yang kayak begitu luas Ibaratnya ya Hmm Oke Oh ini ada konfliknya Abyss ya Mungkin ini adalah musuhnya teman-teman Oh Oke Musuhnya Siap Wow Serum 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 Oh apakah ini MC kita guys Atau mungkin karakter yang digatch ya ya Nah ini Disini masih samar-samar ya teman-teman ya Wow Oh retak Oh ini loli-nya nih Oh dia supporting gak Oh Ngesegel Oh ini onesan Ngapain ini onesan ya Wow 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 Oh ini sepuh ya kan Anjir Sesepuh Anjir Aduh Oh ada robot ya Oke Wow 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 Ya kayaknya ini MC lah Dan kawan-kawan ya Oke Keren sih keren Keren Ini namanya nih ya guys ya Oke Dan Apa ini Ah ini kayak Oh ini kayak CBT ya CBT dimulai tanggal 30 Belan 11 Oke Teman-teman Disini kita akan bahas sedikit ya Ini temanya bener-bener oriental banget ya Alak Ya gimana ya guys ya Mungkin kalian udah bosen gitu kan Ngeliat tema-tema seperti ini Entah itu di game RPG lainnya Ataupun game open world lainnya Ya gimana ya guys ya Ini kan buatan mereka Jadi mereka ingin menonjolkan budaya mereka gitu Biar orang-orang barat Orang-orang luar Tau ini loh Budaya gue gitu loh Ya kita gak bisa komplain sih Gak bisa komplain Karena ini memang buatan mereka gitu Tapi ya kadang Berasa bosan juga ya teman-teman ya Ngeliat temanya oriental lagi Oriental lagi Oriental lagi Agak bosen gitu loh ya Gak ada sesuatu yang baru gitu kan Tapi ya oke lah Gak apa-apa Kita kesampingan dulu itu ya Nah disini untuk grafis Bang Wizi Gak banyak komen ya Untuk grafisnya Karena mungkin ini baru tahap awal Belum dibikin Efek-efeknya Atau Bloomnya dan sebagainya Ya Jadi masih agak kurang sih menurutku ya Untuk grafis Oke Tapi kalau kita lihat sisi positifnya Kayaknya ini untuk Game-nya bakalan Ramah deh Untuk Spek-spek kentang ya Ya mudah-mudahan seperti itu ya Oke Untuk karakter-karakter desain Ya agak sedikit familiar Tapi ini Masih terbilang Oke lah Masih terbilang oke Masih ada Originalitasnya dikit ya Dan masih anime style banget Tentunya guys Apalagi ini yang loli ya Mungkin temen-temen ada yang suka Oke Untuk temanya Kayaknya ngelawan monster ya Dari dunia lain Ataupun dimensi lain Nah ini Ini Mungkin temen-temen ada yang Apa namanya Kok ini kayak familiar dan sebagainya Ya gimana ya guys ya Memang ini outfit-outfitnya Udah gitu aksesorisnya Ini memang tradisional Sinus banget Makanya mungkin temen-temen Kayak merasa Kok mirip ini Kok mirip kan Kok mirip gitu loh Ya memang mungkin Aksesoris disana tuh Seperti itu temen-temen Ya Jadi ada kemiripan Seperti itu Ya kayak kita aja Misalkan karakternya Dikasih kebaya gitu ya Atau dikasih batik gitu kan Walaupun motifnya Agak sedikit beda Tapi tetap aja batik gitu kan ya Nah mungkin seperti itu Ya jadi memang Agak-agak mirip gitu kan Tapi ya Sudahlah ya Memang ini temanya Oriental banget ya Tradisional Sinus So Untuk Gaya tarungnya disini Kita gak dikasih lihat Untuk gameplay aslinya Kita gak dikasih lihat Cuman dari beberapa gambar Yang diberikan oleh official Ini kalau kita lihat Ini seperti Temanya Open world ya Guys ya Itu kamu bisa lihat Ini ada seorang wanita Yang lagi coba mainin Ini kayak open world gitu Soalnya mapnya luas Dan kalian bisa jalan-jalan Disitu temen-temen So bahkan disini Officialnya sendiri Sedang merekrut Para CBT Atau beta tester Temen-temen Dan disini Ada apa namanya Questionernya ya Jadi nanti Misalkan kalian pengen ikut Kalian harus isi Seperti itu Ya untuk luar China Kayaknya agak sulit ya Untuk mendapatkan Aksesnya Karena kemungkinan Memang rata-rata itu Ya pasti harus ada Nomor telepon Disana temen-temen Dan ya benar sekali Disini dikatakan Bahwa tanggal 30 November Akan ada Requitment tes pertama Yang sudah dibuka Kayak gitu ya Nah gimana guys Menurut kalian Mengenai Game ini Nah apakah menurut kalian Yang mungkin sudah banyak Sekali bermain game Game ini bisa Ada improve-nya enggak Bakalan ada Kemajuannya enggak guys Coba deh Kalian nanti Comment di bawah ya Well kalau Bang Ziliat sih Ini masih bisa diperbagus lagi ya Dan ya ini semua tergantung Dari developernya juga sih Mau dengerin Masukan-masukan player Atau tidak ya Well kita tunggu aja Nanti kedepannya Seperti apa Untuk progress game ini So itu aja teman-teman Untuk reikshinku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye 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 leur